Intro Sahabat remah yang terkasih kita jumpa lagi hari ini Jumat 25 November 2022 Renungan kita ambil dari Injil Lukas 21 Ayat 29 sampai dengan ayat 33 Tanda mengantar kita pada kehidupan dekal Sahabat remah yang terkasih Di dalam kehidupan kita Tentu kita banyak sekali menjumpai tanda-tanda Entah itu tanda-tanda alam Maupun tanda-tanda secara fisik Atau tanda-tanda jasmani yang kita jumpai Atau tanda-tanda buatan Yang dibuat memang untuk menjadi tanda Sahabat remah yang terkasih Tentu tanda-tanda itu Kadang-kadang berbicara di dalam kehidupan kita Baik langsung maupun tidak langsung Dan tanda-tanda itu dihadirkan oleh Allah Sebetulnya untuk membantu kita Untuk mencapai suatu tujuan Saya beri contoh misalnya Kalau di alam ini kita seringkali menjumpai tanda Mendung misalnya Karena saat-saat ini sedang musim hujan Kalau mendung berarti akan turun hujan Maka itu sebagai tanda Supaya kita waspada Kalau kita berpergian misalnya Kita membawa payung Jas hujan Atau kita lebih berhati-hati Tujuannya apa? Supaya kita selamat Supaya kita tidak kehujanan Kita tidak sakit Itu sebagai sebuah contoh Bagaimana alam menyediakan tanda Bagi kita untuk mencapai tujuan Tentu tujuannya adalah tujuan yang baik Demikian juga Dalam rangka Kerajaan Allah Ya karena hari-hari ini kita Memang akan memasuki Masa Advent Oleh karena itu Sabda-sabda Tuhan Berbicara tentang akhir jaman Tanda-tanda eskaton Hadirnya kerajaan Allah Yang sesungguhnya Namun itu masih sebatas tanda-tanda Yang kita miliki Maka di dalam kehidupan kita juga Kita seringkali menjumpai tanda-tanda Bahkan itu sudah ditulis Di dalam kitab suci Ya Tanda-tanda akhir jaman Datangnya kerajaan Allah Tetapi Tuhan Yesus mengatakan Itu bukan kesudahannya Bukan penentu Bukan kesudahannya Tetapi hanya sebagai tanda Yang akan menuntun kita Mengingatkan kita Bahwa akhir jaman akan tiba Persoalannya adalah Kadang-kadang Ada orang yang sungguh Pekah akan tanda-tanda jaman Tanda-tanda Hadirnya kerajaan Allah Di dalam kehidupan kita bersama Namun Ada sebagian orang Juga kurang Pekah atau kurang Menanggapi Tanda-tanda jaman Tanda-tanda kehidupan Yang diberikan kepada kita Nah oleh karena itu Kalau orang yang pekah Maka orang selalu waspada Seperti yang saya contohkan tadi Kalau orang pekah hari ini mendung Maka orang membawa payung Ketika berpergian Supaya terlindung dari hujan Demikian juga Di dalam kehidupan kita Secara rohani Allah memberikan Tanda-tanda Di dalam peristiwa-peristiwa Hidup kita Misalnya Sakit Yang kita alami Itu merupakan Salah satu tanda Walaupun tidak Seluruhnya benar Tanda Bahwa kita Lebih waspada Kita lebih Apa namanya Mendekatkan diri pada Tuhan Karena biasanya Kita lebih Bisa dekat Dengan Tuhan Kalau kita Mengalami penderitaan Salah satunya adalah Sakit tadi Tanda Bahwa kita diajak Lebih dekat lagi Lebih berserah lagi Kepada Tuhan Supaya dengan demikian Kita semakin Erat bersatu dengan Kristus Sebagai sang sumber Kehidupan Oleh karena itu Sahabat Rema yang terkasih Marilah kita Mempersiapkan diri Memasuki Masa Aten yang pertama ini Kita mengolah Rohani kita Batin kita Rohani kita Supaya kita Semakin dekat dengan Allah Supaya kita Dipersihkan Dari dosa-dosa kita Dan kita Memperoleh Rahmat yang berlimpah Maka persiapan Menjelang Perayaan Natal Hari kelahiran Tuhan kita Kristus Kita Sungguh Memasukinya Tahap demi tahap Dalam masa Aten Nanti Sehingga dengan demikian Kita boleh Memperoleh Rahmat yang berlimpah Rahmat kehidupan Pembaharuan hidup Di dalam kehidupan kita Dan kita boleh Menjadi milik Allah Yang sepenuhnya Karena kita Mengiputi Dan percaya Bahwa Allah Senantiasa Memberikan Yang terbaik Bagi kita Oleh karena itu Tanda-tanda alam Tanda-tanda jaman Dan tanda-tanda Dalam kehidupan kita Menuntun kita Supaya kita Selalu diingatkan Kita berbenah diri Dan kita selalu Mengusahakan Yang terbaik Semaksimal mungkin Bersatu dengan Allah Entah itu dalam Lakutapa kita Berdoa Bermatiraga Sehingga dengan demikian Kita semakin Mawas diri Dan kita lebih mudah Merasakan Dan mengalami Allah yang hadir Di dalam kehidupan kita Keluarga kudus di Nasaret Keluakanlah kami Tuhan memberkati Sahabat kelima Sampai jumpa Dalam program berikutnya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!